Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan saya jangan pesen-pesen channelnya ayat optikal kali ini saya akan membahas tentang buta warna total buta warna disebabkan karena sel kerucut yang tidak sempurna ada sel kerucutnya enggak normal ada juga sel kerucutnya yang hilang dan buta warna itu dibagi dengan dua yaitu buta warna pasial dan buta warna total untuk buta warna pasial bisa cek di sini saya sudah bahas secara detail untuk hari ini saya akan membahas buta warna total penyebab buta warna kalau kita golongkan itu ada tiga ya yang pertama itu trikomasi apa sih trikomasi itu trikomasi itu ketidak normalan sel kerucut kan dalam sel kerucut itu ada tiga jenis sel ada sel kerucut warna merah sel kerucut warna hijau sama sel kerucut sama sel kerucut warna biru jadi kalau ketiga itu ada yang tidak normal itu bisa menyebabkan buta warna nah itu disebut trikomasi jenisnya ada rotanomali ada tritanomali dan tetranomali jadi tergantung sel kerucut warna yang sel kerucut warna yang tidak normal kalau merah misalnya merah itu protan protan oh anomali anomali itu tidak normal jadi protanomali terus ada detera detera itu hijau yang hijau tidak normal tritanomali tritanomali itu biru nomali itu tidak normal normal jadi yang birunya tidak normal jadi di trikomasi itu ada tiga keadaan yang tidak normal itu tergantung sel kerucutnya ya yang kedua dikromasi dikromasi itu ada salah satu sel kerucutnya yang tidak ada alias hilang biasanya itu bisa karena apa aja ya keturunan atau enggak celakaan nah itu sama kalau misalnya yang merahnya yang tidak ada disebutnya rotanopia rotan itu merah dari biaya itu hilang jadi yang hilang merah kalau ada teranopia yang hilang hijau tetanopia yang hilang biru seperti itu yang ketiga itu monokromasi atau dua jenis sel kerucut yang hilang atau malah semuanya nah ini yang kita akan bahas putar warna total biasa disebut monokromasi atau ada dua jenis sel yang hilang atau enggak enggak ada sama sekali ada dua tipe untuk putar warna total jadi putar warna total itu gabis yang terlihat itu hitam sama putih doang enggak ada lagi enggak ada lagi kenapa bisa hitam sama putih karena tinggal sel batang di dalam kretin itu ada dua sel sel kerucut sama sel batang kalau sel batang bagian gelap terang kalau eh sel batang bagian gelap terang kalau sel kerucut bagian warna nah ini kalau yang putar warna total itu seperti itu seperti itu jadi kalau nggak ada sel kerucutnya tinggal gelap terang aja hitam putih ada dua jenis ya yang pertama itu monokromasi kerucut kalau monokromasi kerucut tuh tinggal satu sel kerucut yang ada bisa birunya aja bisa warna merahnya aja atau hijaunya aja jadi tinggal satu yang kedua itu monokromasi batang kalau monokromasi batang itu saat kerucutnya malah tidak ada sama sekali jadi tinggal sel batang aja mungkin kalau kayak di film-film kartun hitam putih itu jaman dulu tapi keadaan-keadaan seperti itu itu banyak penyebabnya ya yang pertama itu karena keturunan G biasanya gen dari ibu tuh kalau pernah belajar kromosom jaman dulu waktu SFA kalau sekolah SMA saya mungkin enggak kenal kromosom X sama Y karena ibu itu pembawa sifat biasanya diturunkan dari ibu itu kau minus mau plus mau silinder bahkan buta warna pun biasanya dari ibu yang kedua itu karena penyakit penyakit apa biasa penyakit gula glukoma juga bisa menyebabkan buta warna yang ketiga itu karena obat-obatan juga bisa terutama ibu obat tigoxin banyak tigoxin esam buta peniton chloroquine dan selanjutnya lah itu ada dari zat kimia juga bisa dari carbon desulfida dari kecelakaan dan dari usia jadi penyebabnya banyak ternyata buta warna itu bukan hanya keturunan gimana cara ngobatin buta warna total saya bilang buta warna sampai saat ini belum ada obatnya ya ada penaf ada penelitian untuk mengobati buta warna kepada kerak monyet berhasil cuman belum untuk manusia enggak tahu aman ya kita doain semoga aman ya demikian penjelasan tentang buta warna total terima kasih jangan lupa subscribe like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh